Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Farah Nurhalifa dari kelompok 5 yang meranggotakan Muhammad Iqbal, Farah Nurhalifa saya sendiri, Marjanda Rahmawati Martin, Nuzul Ardenakbari, Bu Cheromi, dan Christine Valentina Sinebutar. Kali ini saya akan coba menjelaskan metode B-section atau bagi dua menggunakan aplikasi Skillet. Langsung saja jadi kode-kodenya seperti ini. Di lain pertama ada function protection atau fungsi proteksi gunanya untuk memproteksi fungsi atau kode-kode agar tidak berubah. Lalu ada dev, ini untuk meng-input persamaan dari soal, jadi ada 3x minus cosx. Kemudian ada lagi sama dengan satu, lagi ini merupakan kode yang sedang berjalan. A atau kode yang sedang berjalan, ini 1. Ada while loop, lagi sama dengan 1. A sama dengan 0, jadi kita input A-nya 0, B sama dengan 3, jadi B-nya kita input 3, atau kita tebak B-nya 3. F A sama dengan F kali A, A di sini, kita substitusikan ke sini. F B sama dengan F kali B, dan B ini kita substitusikan ke sini. If F A kali F B kurang dari 0, nah persamaan ini harus terpenuhi agar berjalan, jika tidak, maka lagi ini akan meng-input nilai lain. Kemudian ada display atau ulangi titik input juga. Display ini gunanya untuk menampilkan kode-kode di konsol. Atau di hasil akhir. Kemudian N, lalu ada N kedua, di sini toleransi sama dengan 10 kali pangkat min 5, maksimal iterasi sama dengan 300, atau maksimal iterasinya dari D30 kali pengulangan. Kemudian ada M print F, di sini fungsinya untuk memprint notasi ilmiah seperti iterasi A, B, C, dan FC. Diketahui I sama dengan 1 dibagi maksimal iterasi. Di sini ada rumus B seksinya, C sama dengan A plus B dikurang A dibagi 2. Karena metode B seksinya itu metode dibagi 2, jadi di sini kita bagi 2. Lalu ada FC sama dengan F kali C, seperti yang tadi, C yang di sini kita substitusikan ke sini. Kemudian ada M print F, ini fungsinya untuk memprint float kode-kode dari bagan yang akan terdapat di hasil, kolon hasil. Lalu ada if absolute B kurang A dibagi 2, kurang dari toleransi. Jadi ini harus dipenuhi agar akar persamaannya di print kembali. Akar persamaannya seperti C dan I, lalu di break. Kemudian F A sama dengan F kali A, if F A kali FC lebih besar dari 0, A sama dengan C, B sama dengan C, kemudian di N, N, dan N lagi. Jika iterasi lebih besar sama dengan maksimal iterasi, akan di print maksimal iterasinya. Namun jika gagal atau kurang dari maksimal iterasi, maka akan gagah. Kemudian di N. Jadi langsung saja kita run kode-kodenya. Dan didapat kodenya seperti ini. Jadi M print F yang tadi ini fungsinya untuk memprint kode-kode agar menjadi bagan seperti ini. Akar persamaan sama dengan 0,3167502880 dalam 22 langkah. Jadi iterasinya cukup berhenti di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!